Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan berlimpah berkah Ketemu lagi dengan saya Muhammad Mutakin atau Angki pada mata kuliah berpikir kreatif Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat membahas tentang berpikir kreatif Terkadang kita terpaku oleh materi atau konsep yang ada pada buku dan pendapat orang lain Sehingga pemikiran kita tidak bisa berkembang dengan baik Oleh karena itu, kemampuan berpikir perlu kita tingkatkan dengan berbagai cara Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Sumber hambatan berpikir kreatif dan problem solving Mari kita simak bersama-sama Ada beberapa metode berpikir kreatif Antara lain, yang pertama adalah evolusi Yang berarti ide atau solusi dibangkitkan dari yang sudah ada Kemudian dibikin menjadi lebih baik lagi Berikutnya yang kedua ada sintesis Yaitu dua atau lebih ide yang dijadikan menjadi satu Yang ketiga, revolusi Yaitu ide baru yang berbeda dengan ide yang pernah ada Dan yang terakhir adalah mengubah arah Yang berarti ketika sebuah solusi mengalami kegagalan Maka beralihlah ke solusi yang lainnya Oke, kemudian ada juga beberapa komponen pendekatan ilmiah untuk pengembangan berpikir kreatif Antara lain, yang pertama ada associating Yaitu keterampilan mengkoneksikan sejumlah perspektif dari beragam disiplin yang berbeda Sehingga membentuk gagasan yang kreatif Kemudian yang kedua ada questioning Yang berarti dibalik pertanyaan terbentang luas hamparan gagasan kreatif Yang menunggu untuk diekspresikan Yang ketiga ada observing Yang berarti kemampuan melakukan observasi telah melahirkan banyak ide Yang keempat dan yang terakhir adalah experimenting Yang berarti orang kreatif tidak takut melakukan eksperimen dan tidak takut salah Atau try and error Selanjutnya ada beberapa sumber pembangkit kreatifitas Salah satunya diambil dari Hetherington dan Park Yaitu yang pertama Ilmu pengetahuan yang berarti peminatan dan wawasan bidang keilmuan Sumber berikutnya adalah skill Yaitu penguasaan terhadap kompetensi Kemudian ada cara berpikir Atau thinking style Yaitu bagaimana menerapkan gaya berpikir kritis ataupun inovatif Yang keempat ada karakteristik kepribadian tertentu Apakah pribadi yang membangun atau menjadi pribadi yang merusak Kemudian ada motivasi Yang berarti memiliki daya dorong untuk berbuat sesuatu Yang terakhir ada lingkungan Yang mendukung apakah kondusif atau resistif Nah kemudian ada sumber pembangkit kreatifitas lain selain yang tadi Menurut Uno dan Nurdin juga menyatakan ada beberapa sumber faktor pendorong kreatifitas lainnya Yang pertama adalah kepekaan dalam melihat lingkungan Yang berarti sadar bahwa berada di lingkungan yang nyata Kemudian yang kedua ada kebebasan dalam melihat lingkungan Yang berarti mampu melihat masalah dari segala arah Yang ketiga adalah komitmen Komitmen yang kuat untuk maju dan berhasil Yang berarti memiliki hasrat ingin tahu yang sangat besar Kemudian yang keempat ada optimis dan berani mengambil resiko Yang berarti suka dengan tugas yang menantang Ketekunan untuk berhati yang berarti dapat menambah wawasan yang luas Kemudian yang terakhir sama seperti tadi ada lingkungan yang kondusif Oke selain sumber pembangkit kreatifitas juga ada beberapa faktor yang menjadi kendala Dalam mengembangkan kreatifitas Antara lain yang pertama adalah kurangnya tujuan dari diri Anda sendiri dan orang lain Kendala pertama dalam berpikir kreatif adalah kurangnya tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai Tulislah dengan rinci tujuan Anda dan rencanakan tindakan yang akan Anda lakukan Sumber penghalang yang kedua adalah takut untuk gagal Kendala kedua dalam berpikir kreatif adalah takut untuk menghadapi kegagalan Perasaan takut untuk salah dan membuat kesalahan Serta takut untuk kehilangan waktu dan uang Berikutnya adalah takut terhadap penolakan Kendala ketiga dalam berpikir kreatif adalah takut akan kritikan atau takut untuk diejek Atau dicemohoh atau ditolak Yang keempat adalah tidak berpikir secara proaktif Kendala keempat untuk berpikir kreatif adalah pasif Jika Anda tidak terus menerus merangsang pikiran Anda dengan ide-ide dan informasi yang baru Maka Anda akan kehilangan vitalitas dan energi yang sangat banyak Seperti otot yang tidak pernah direnggangkan Berikutnya yang kelima adalah terlalu rasional dan tidak improvisasi Kendala kelima dalam berpikir kreatif adalah terlalu rasional Memang rasionalitas itu dibutuhkan untuk menjelaskan dunia dalam diri sendiri dan orang lain Namun, terus menerus berpikir rasional menyebabkan Anda tidak bisa belajar untuk meningkatkan kinerja Anda Kemudian, terkadang merasa kreatif adalah kegiatan yang ke anak-anakan Kendala berikutnya adalah banyak orang merasa bahwa kreatif itu seperti anak-anak kecil yang hanya bermain dan bercanda Nah, masih banyak lagi abatan-abatan yang menjadi penghalang kreatifitas Dan mungkin bisa dirangkum bahwa pasif, apatis, pesimistis adalah musuh-musuh terbesar dari inovasi dan kreasi Oke, kemampuan berpikir kreatif juga bisa digunakan dalam pemecahan masalah atau problem solving Problem solving menurut Robert Bailey merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang Sedangkan menurut Slavin, pemecahan masalah adalah suatu upaya untuk mengatasi rintangan yang menghambat jalan menuju solusi Menurut Ostrup dan Goofen, juga menambahkan bahwa problem solving adalah proses ilmiah seseorang Yang melalui sebuah fase dari pemahaman masalah Untuk kemudian mencari informasi yang diperlukan untuk diputuskan solusi pemecahannya Dan dievaluasi solusinya Artinya bahwa seseorang yang menghadapi suatu masalah harus mencari sumber informasi dari akar permasalahannya tersebut terlebih dahulu Sehingga, seseorang itu akan dengan mudah memutuskan sebuah solusi yang akan dipakainya dalam memecahkan suatu permasalahan Nah, ada pula langkah-langkah problem solving menurut Robert Stringberg Yang pertama adalah pengidentifikasi masalah Meskipun ganjil seperti kedengarannya Pengidentifikasian apakah situasi tersebut problematis terkadang merupakan langkah yang sangat sulit Kita mungkin akan gagal untuk menyadari bahwa kita memiliki suatu tujuan Berikutnya, pengidentifikasian masalah dan perpresentasiannya Sekali kita dapat mengidentifikasikan keberadaan masalah Kita harus mengidentifikasikan dan merepresentasikan masalah dengan cukup baik Agar paham cara menyelesaikannya Kemudian, perumusan strategi Sekali masalah sudah diidentifikasikan secara selektif Langkah berikutnya adalah merencanakan strategi untuk menyelesaikannya Kemudian, pengorganisasian informasi Nah, di tahap ini Anda berusaha menginterigasikan semua informasi yang dianggap perlu Untuk mengerjakan tugas secara efektif Kemudian, pengalokasian sumber daya Sebagai tambahan bagi masalah lain Kebanyakan dari kita menghadapi masalah melalui sumber daya yang terbatas Kemudian, langkah berikutnya adalah Pemonitoran Mengalokasikan sesuatu yang bijak mencakup juga Pemonitoran proses Kemudian, proses pemacauan masalah berikutnya adalah Pengevaluasian Yaitu mengevaluasi solusi Oke, baiklah sekian pembahasan kita mengenai berpikir kreatif dan problem solving Pada dasarnya, semua orang secara subtansial memiliki kemampuan kreatif sejak lahir Hanya manusia saja yang mudah putus asa Orang yang berhasil atau sukses seringkali merupakan pencari dan penemu masalah yang baik Yang menjadikan masalah sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperbaikinya Problem is a opportunity Mari kita belajar bersama-sama mempertajam cara berpikir kreatif kita dengan berbagai cara Semoga pertemuan kali ini mampu memberikan tambahan wawasan Buat saya pribadi dan teman-teman semuanya Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton